Hai berkabut sih kabutnya lumayan tebal ini jam lima kurang dua menit 10 di sebelas Assalamualaikum teman-teman Oke teman-teman kita akan ke Bukit Sekoter ya ini kita jalan dari titik 0 di Yeng kalau dari Arah Wanusobo ini kita belok kanan ya melewati tulisan di Yeng Wanusobo ini buram karena kabut main tebal ini jarak pandang sekitar 50 meter ini kalau kita ngelihat langsung kabutnya itu lebih tebal ya Ujungnya udah nggak kelihatan ya guys um selamat menikmati ini kita melewati pintu masuk Candi Arjuna bagian utara ke Bukit Sekotar ini kalian juga bisa naik ojek ya dari titik 0 tapi kalau kalian sambil mau olahraga bisa banget nyanyi jalan kaki kalau kalian bawa kendaraan juga bisa ya mobil motor parkirannya itu di Bukit Sekotar ada dan disini kita belok ya ini lewat pos pendakian gunung perahu dekat rumah makan Bu Nani patokannya di area sini itu banyak homestay ya teman-teman jadi bagi kalian yang menginap di daerah sini itu deket banget ya ke Bukit Sekotar kanan-tan-tan ini kita nanjak ini tanjakannya itu lumayan agak terjal ya ini walaupun di bawah 15 derajat tapi kalau jalan gak begitu dingin dan sampai jumpa di video selanjutnya ini dari sini kalau misalkan gak ada kabut bisa lihat view kota lamp-lap klip gitu ya habis lewat tanjakan tadi kita masih lurus terus disini juga banyak kabin-kabin kayak gini nih 100 meter lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya nah disini ada spot foto nih udah disediakan bangku kalau cuacanya terang nih pagi-pagi bagus disini foto ini kita lanjut masih menanjak selamat menikmati itu bukit eh bagus banget keren banget nih dan disamping kita ini adalah pintu masuk ke Bukit Sekotar ya disana kayaknya ada yang camping dan ini parkiran Bukit Sekotar beserta loket ya jadi masuk ke Bukit Sekotar ini bayar 10.000 per orang dan disini kalian juga bisa camping ya dan masih menanjak lagi nih sekarang melewati tangga ini ada fasilitas toilet juga disini dan ada warung juga jadi kalian disini bisa sambil ngopi atau seduh-seduh pop mie dan sehingga ini bagus ini bagus Terima kasih telah menonton Dan dari sini kalian juga bisa lihat beberapa gunung ya Dan juga bisa melihat view kota di Yeng Terima kasih telah menonton 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 Dan untuk teman-teman yang ke bukit skotter Saya sarankan bawa jaket ya Karena disini anginnya cukup kencang Dan untuk menonton Jadi seperti itu ya teman-teman Pemandangan dari bukit skotter Terima kasih telah menonton 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 Dan dari sini Dan dari sini kelihatan kelihatan Dan dari sini kelihatan 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 Dan dari sini kelihatan 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 keli noter viewnya nggak kalah apalagi kalau nggak ada kabut pasti bagus banget jadi tadinya itu kita mau ke Watu Anggruk ya teman-teman cuma kita parkir mobil di homestay itu pas lagi masih sepi jadi mobil kita di dalam nah giraan malem kita mau keluar ada mobil lain yang nutupin jadi pas subuh kita keluar itu ya nggak bisa naik mobil jadi kita pilih alternatif kedua ke Bukit Skotter jadi ada baiknya bagi kalian yang ingin keluar subuh-subuh bawa kendaraan seperti mobil itu diperhatikan tempat parkirnya ya karena kalau udah subuh-subuh kita parkirnya ketutup kan gimana ya masa bangunin tamu lainnya jadi harap diperhatikan untuk parkirnya ya agar kalian bisa keluar mobilnya kecuali kalau kalian itu menyewa mobil jeep ya kalau kalian menyewa mobil jeep itu biasanya dijemput di homestaynya dan ini teman-teman nih kalau nggak ada kabut seperti ini nih nggak nyampe Bukit Skotter juga udah kelihatan ini kotanya dan ini tanjakan yang subuh tadi terjal itu ya oke teman-teman jadi segitu aja video kali ini jadi jangan lupa untuk klik subscribe like dan komen ya terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video-video lainnya terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati